Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-temanku semua Para pejuang-pejuang, pejuang sangkuters Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Secanggir kopi harus selalu ada ya Buat menemani kesempatan kali ini teman-teman Dimana kalau kita lihat dari segi market cap Dia berada di area 2,27 triliun 2,27 triliun Berarti ada penurunan yang cukup signifikan juga Sedangkan kalau kita mengacu pada bitcoin dominance Dia berada di area 54,2% Fire and grid indexnya dia pas di area 60 teman-teman Walaupun di area 60 ya Walaupun dia masih dalam kondisi grid Cuman ya takutnya dia turun dari range 60 Ya kita masuk ke dalam apa? Fear gitu teman-teman ya Nah dimana kalau kita lihat Price daripada bitcoin teman-teman naik turun ya Price daripada bitcoin naik turun Terus beberapa altcoin semuanya merah merona-rona ya Dalam kondisi beris ya kan Nah di kalah keadaan seperti ini Memang kita bisa mengacu bagi orang-orang yang memiliki uang banyak Wah diskon ini Diskon tapi para pemain retail seperti saya Pemain pelangton kayak saya ini teman-teman ya Ini adalah sebagai malapetaka ya Yang penting gini ya Walaupun ini malapetaka buat pemain retail pelangton kayak saya ini Yang penting kita kuat untuk ngehold Kuat untuk nahan ya Saya kira ketika keadaan market udah mulai membaik Kita juga akan menikmati hasilnya ya Beda cerita kalau kalian cut loss ya Cut loss yaudah Kalian berarti siap dengan resiko kerugian kalian Yang sudah kalian tanggung gitu ya Karena kalau cut loss ya otomatis 100% kita akan rugi gitu teman-teman ya Seperti itu Nah disini kalau kita lihat real chart daripada bitcoin terlebih dahulu ya teman-teman Karena kita mengantisipasi juga pergerakan bitcoin ya Bitcoin untuk harga saat ini berada di area 62.900 ya Nah seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya teman-teman Ketika si bitcoin ini sampai nge-break di area sini Di area 59 teman-teman Dia berada di area 59.000 USD aja teman-teman ya Maka kita akan melihat penurunan yang cukup signifikan daripada si bitcoin Nah mungkin bisa sampai di area mana Bisa sampai di area 52.000 USD teman-teman Bahkan terendahnya itu bisa mencapai di range harga 43.000 USD gitu teman-teman ya Nah akan tetapi ya ketika bitcoin ini gak sampai nge-break di bawah 59.000 teman-teman Intinya di atas 60.000 lah ya Itu masih cukup aman ya untuk kenaikan daripada si bitcoin ya Apakah memang akan terjadi ya Seperti analis para analis-analis yang mengatakan bahwasannya Sebelum halving akan terjadi dam yang cukup parah Apakah ini yang akan terjadi bitcoin akan menyetur di area 43.000 USD Semoga saja tidak teman-teman Cuma kalau kita mengacu disini kayak terbentuk yang namanya pola triple top Itu teman-teman ya triple top ini cukup kuat untuk membawa bitcoin turun jauh lebih dalam lagi Cuma harapan dari kita jangan sampai lah ya ini top pertama, top kedua, top ketiga Semoga saja ya Semoga saja pola ini terpantahkan Terpantahkan ketika bitcoin ini menyentuh di area 60.000 gitu teman-teman ya Di area Mana 60.000 nya ya 60.000 Nah di area sini teman-teman dia bisa memantul kembali Harapan dari saya dia gak nge-break di bawah level 60.000 teman-teman ya Kalau dia sampai closing di bawah 60.000 Maka siap-siap sediakan dana dingin aja buat belanja altcoin gitu aja teman-teman ya Oke Nah disini kita lihat untuk real chart daripada Siba Inu teman-teman Dimana Siba Inu sendiri memang sangat-sangat terlihat cukup signifikan ya Dia mengalami penurunan teman-teman dalam time frame daily ya Kuat untuk mengalami koreksi Oke Jadi kalau kita lihat disini kalau kita mau mencari datanya ya Data historicalnya disini belum terlalu komplit ya Untuk time frame daily Mana area yang bisa memantulkan Siba Atau mana area yang bisa menahan Siba Agar tidak drop jauh lebih tinggi lagi Jadi disini kita turunkan time frame nya Untuk mencari area supply and demand ya Area base, area support, area resistance kayak gitu teman-teman Nah saat ini Siba Inu tertahan di area mana Di area demand teman-teman ya Disini ada area base yang dimana menunjukkan sebelah kiri ya Disini ya teman-teman ya Ini adalah area base dimana disini adalah area demand Atau permintaan yang cukup kuat Makanya ketika Siba menyentuh di area ini Ada pantulan Ada pantulan harga Karena memang area permintaan disini cukup kuat teman-teman Akan tetapi disini dia udah mulai mencoba untuk merecek kembali gitu teman-teman Nah kalau uji coba ini dia jebol Terus ke bawah teman-teman Maka dia berpotensi nih untuk turun sampai mana Sampai range harga sini ya Di area 12 atau 13 teman-teman Area 12, 13 ini perlu kita antisipasi juga ya kan Nah kalau sampai area ini ke jebol kembali Maka kita akan melihat Siba kembali lagi di kisaran kepala 98, 99 teman-teman ya Akan tetapi kemungkinan besar di kepala 13, kepala 12 ini akan menahan Siba agar tidak nambah 0 kembali gitu teman-teman ya Karena disini area demand yang cukup kuat juga teman-teman seperti itu Apalagi nanti ketika ada news-news lah ya Yang bisa membawa persentase perubahan harganya gitu teman-teman Ini akan sangat-sangat menarik Nah cuman yang perlu kita antisipasi Karena banyak yang bertanya Bang untuk masuk ke Siba saat ini gimana untuk akumulasi Sebenarnya kalau untuk akumulasi untuk nambah teman-teman ya Harga saat ini ya udah relatif bagus ya untuk kita melakukan DCI Ya masuklah sekian persen Kalau kalian memang yakin nih bisa cuan ketika beluran nanti ya kan Nah kalian masuk sekian persen Antisipasi kalian pasang jaring di kepala 12 atau 13 Sekian persen Dan terakhirnya kalian all-in kan di area berapa Kepala 99 atau 98 gitu teman-teman ya Kalau kalian memiliki 100 dolar ya Masuk di saat ini 20 atau 30 dolar ya kan Harga 12 berapa bisa masuk 30 dolar ya kan Harga kepala 98 atau 99 bisa sisanya dimasukkan Kurang lebih seperti itu teman-teman ya Mantap jiwa Dan disini teman-teman ya Dimana Siba Inu Paus mengumpulkan lebih dari 223 miliar token Di tengah penurunan harga Oke Di tengah penurunan harga daripada Siba Inu teman-teman ya Dimana Wells Paus ini memanfaatkan momentum tersebut Untuk melakukan akumulasi atau penambahan kepemilikan Daripada token Siba Inu teman-teman ya Akan tetapi kalau kita memang gak punya modal Gak punya uang dingin Jangan dipaksakan teman-teman Cukup syukurin apa yang udah kalian punya Cukup di hold aja teman-teman ya Selama aset tersebut memiliki komunitas yang kuat Ya ini kemungkinan besar ya Momentum Bullish juga akan didapatkan teman-teman Seperti itu ya Nah Di tengah akumulasi daripada Wells Teman-teman perlu kalian ketahui juga ya Tingkat burn rate daripada Siba Inu juga Melonjak sebesar 64.000% teman-teman Dengan pembakaran dalam 24 jam terakhir Itu sekitar 664 juta token Siba Inu yang terburn Nah dikara harga koreksi Pembakaran mengalami kenaikan Paus mulai melakukan akumulasi Jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya Kita gak perlu panik juga sebenarnya Dengan penurunan harga daripada Siba teman-teman ya Karena apa Kalau menurut saya pribadi ya Siba Inu ya Siba Inu ini ya Ini bukan sekedar token mem biasa Kalau menurut saya pribadi seperti itu ya Token mem yang berevolusioner Menjadi mem yang Mantap jiwa gitu ya Karena dia mau nawarkan beberapa utilitas ya kan Dia menawarkan Fungsinya ya Fungsi Siba Inu buat apa ya Dia menawarkan hal tersebut Dan kita ketahui sendiri Dia juga menawarkan teknologi Blockchain solusi layar 2 Daripada Sibarium Dan kita juga belum melihat Adopsi secara masal Sibarium Ya Dan kita juga belum melihat Banyak token-token yang terlahir di jaringan Sibarium gitu teman-teman Ya siapa tahu nanti bisa kayak Solana yang tiba-tiba melecit Karena token MEM Yang terlahir di jaringan Solana Ya Ingat ya teman-teman Ketika Suatu project Terlahir dari suatu jaringan Maka Jaringan utama tersebut Akan mengalami Ya price Kenaikan Ya seperti itu teman-teman Oke mungkin ini dulu ya Sedikit informasi tentang Siba Semoga membantu Salam Chuan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati